Intro Kembali di NTV Morning, kita awali segmen mancanegara pemirsa dari militer Israel yang kembali lancarkan serangan udara mereka ke wilayah Gaza, Palestina pada Kamis waktu setempat. Serangan yang menargetkan kamp pengungsi itu menewaskan sedikitnya 28 warga sipil dan melukai puluhan lainnya. 28 warga sipil Palestina dinyatakan tewas setelah militer Israel melancarkan serangan udara mereka ke wilayah Gaza, Palestina pada Kamis waktu setempat. Korban tewas mayoritas anak-anak dan perempuan yang tinggal di kamp pengungsi. Selain menewaskan korban jiwa, serangan mematikan itu juga melukai puluhan orang lainnya. Mereka yang terluka pun langsung dibawa ke rumah sakit Kamal Atwan di wilayah Gaza Tengah. Petugas medis pun sempat kewalahan menangani para korban yang begitu banyak. Bahkan tidak sedikit korban luka yang terpaksa dibaringkan di atas lantai karena tempat tidur yang tidak mencukupi. Selain kamp pengungsi, serangan udara militer Israel juga meluluh lantahkan bangunan sekolah di kawasan Gaza. Pemerintah Israel mengklaim mereka sengaja menargetkan kamp pengungsi karena disinyalir sebagai lokasi persembunyian militan Hamas. Namun, hal itu pun langsung dibantah oleh kelompok Hamas. Mereka membantah menggunakan sekolah Abu Hussein dan kamp pengungsi sebagai lokasi persembunyian. Konflik antara Israel dan kelompok Hamas yang terjadi di Palestina sudah berlangsung sejak Oktober 2023 lalu. Invasi militer Israel ke Palestina bahkan telah menewaskan lebih dari 48 ribu korban jiwa. Dari Gaza, Palestina, NTV melaporkan. Salah satu pemimpin Hamas, Yahya Sinwar, dilaporkan tewas pada Kamis waktu setempat. Yahya Sinwar tewas setelah tank militer Israel menembaki sebuah rumah di wilayah Gaza, Palestina. Pemimpin Hamas, Yahya Sinwar, dilaporkan tewas pada Kamis waktu setempat. Ia tewas setelah militer Israel menembaki sebuah rumah yang diduga sebagai lokasi persembunyiannya. Radio Angkatan Darat Israel melaporkan rumah itu diserang karena ada pergerakan mencurigakan dari dalam rumah. Pasukan Israel kemudian menembaki gendung tersebut dengan tank. Pesawat nirawak Israel memindai area serangan dan tentara mengenali wajah yang diduga Yahya Sinwar di antara reruntuhan. Israel kini sedang memeriksa sidik jari dan catatan gigi dari jasad yang diyakini sebagai Yahya Sinwar. Pemeriksaan itu dilakukan seiring tes DNA oleh pemerintah Israel. Pemerintah Israel juga telah menginformasikan kepada Amerika Serikat jika mereka tengah melakukan uji DNA yang diduga sebagai Yahya Sinwar. Pemerintah Israel telah memiliki data biometrik Sinwar karena ia lebih dari dua dekade mendekam di penjara Israel atas tuduhan pembunuhan. Dari Gaza Palestina, MTV melaporkan.